Pemirsa aksi pembegalan oleh orang tak dikenal atau OTK kembali meneror warga kota Cimahi. Korban dibacok pelaku di bagian punggung dan kaki nyaris terputus. Sadisnya lagi, usai korban dibegal dan dianiaya pelaku yang kini masih dalam buron justru foto selfie di lokasi kejadian. Di area Jalan Pintas Pemakaman Kebon Manggu, Kelurahan Pada Suka, Kota Cimahi inilah Syamsul Hidayat Pemuda berusia 24 tahun menjadi korban pembacokan diduga oleh orang tak dikenal atau OTK. Terlihat cecaran darah dari luka penganeayaan korban masih membekas dan jadi tontonan warga sekitar. Menurut keterangan warga dan anggota keluarga, korban dianiaya dengan cara dibacok oleh OTK. Pelaku yang menggunakan sepeda motor membegal korban yang hendak pulang ke Purwakarta. Korban mengambil Jalan Pintas pada 22 Februari 2023 dini hari sekitar pukul 1 sepulang kerja sebagai buruh konveksi. Tiba di lokasi, korban dibacok celurit di bagian kaki dan punggung. Bahkan akibat bacokan membabi buta, pergelangan kaki korban nyaris putus dan kini harus mendapatkan perawatan medis di salah satu rumah sakit. Saat kejadian tak ada saksi yang melihat pasti karena situasi sepi. Warga hanya menolong korban dalam kondisi bersimbah darah. Menurut penuturan korban ke keluarga di rumah sakit, pelaku yang berjumlah dua orang justru melakukan foto selfie sambil menjambak rambut korban. Kondisi korban masih dalam tahap mengoperasi karena ada luka bacokan ditunggu. Kan menurut informasi korban, korban kenapa akan dibegal atau bagaimana informasi? Menurut informasi korban di bacok orang tidak dikenal. Berapa orang? Dua orang kurang lebih. Korban saat ini harus menjalani tindakan medis dan akan naik meja operasi akibat luka bacok di bagian kaki dan pungguk. Saat ini polisi masih memeriksa saksi untuk mengejar pelaku yang buron. Aksi teror begel di kota Cimahi memang sudah meresahkan dan terjadi untuk kesekian kalinya. Saat ini penyidik saat reskrim Pores Cimahi belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut.